Intro Alhamdulillah hari ini kita kaji rans lagi Sesuatu yang memang setiap tahun kita selalu adakan Yang kebetulan alhamdulillah nih yang pertama dikuasai Ini kita malam ke sembilan Alhamdulillah mestinya yang kemarin karena ada cuti bersama Jadi kita mundurin lagi baru bisa ke laksana hari ini Nanti kita bahasannya sebenarnya bahasan-bahasan yang Ini kan anak-anaknya yang lihat tuh muka-mukanya emang muka-muka kerjaan semua gitu kan Kadang dunianya kadang masih lebih bergemelap daripada akhiratnya Nah mungkin kaji rans ini kita bisa buat seimbangin lah Ada satu pertanyaan kemarin malam Ini gak sebut pertanyaan itu dari siapa Jadi ada satu temen disini juga Jadi jam A juga gitu disini Dia nanya gini Kenapa sih kita harus puasa? Apalagi puasa tuh kan lapar Kenapa ya ada makanan kita harus puasa? Terus jadi harus sholat lagi Kalau gak puasa gak sholat sama aja Cuman yang kurang nih kita harus kasih tau gimana caranya Bahwa bulan puasa itu ibadahnya jauh berkali-kali lipat daripada bulan yang lain Mungkin nanti itu akan kita bahas sebelum nanti ada tanya jawab Kalau mau ada yang login juga boleh login disini ya Tapi kan itu nanti Urusan abib aja deh kalau ada yang mau login boleh di login juga gitu ya Tapi mudah-mudahan kita hari ini ngobrol-ngobrolnya santai aja Santai Jadi nanti boleh nanya eh Cucu-cucu nabi ini boleh nanya Cuma sih nih Termasuk nanti dari Ustadz juga Kelakuannya kayak nabi gak? Nah itu yang kita harus tanyain Kelakuan ini Tapi daripada kita menjustifikasi Apa yang belum tentu kita ibadah juga Kita belum tentu bener Mendingan kita kasih langsung ke Habib Mungkin Bip Ini kita udah gotong-gotong Bip Sayang Bip Ngomongnya pake Bip Ngomongnya pake ini Tapi pake ini Makasih Bip Ini pertama-tama minta maaf Saya di atas hanya karena untuk fungsi aja Biar kameranya enak Nyorotnya gak kesana kemari Dan biar kalian semua bisa ngeliat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa walau ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Ya terima kasih Terima kasih ke Arafi Ketemu industri ketemu industri ini Jadi udah sama-sama tau lah Apa yang harus diomongin Kemudian masalahnya apa Dan lain sebagainya Cuman tadi kalau dibilang Ada temen nih Yang nanya Dengan pertanyaan yang tadi Sepengalaman gue ya Kalau ditanya sama-sama Bip Ada temen saya nih Ramadhan tapi masih Ghibahin orang Ramadhan tapi masih Nonton TikTok yang joget-joget Gak jelas Itu biasanya Dia itu Yang dilakukan oleh dirinya sendiri Cuman karena malu dia ngomong Ada nih Bip temen saya Biarnya gitu Emang paling enak udah gitu Ada nih temen saya Saya juga gitu Kalau nyontohin hal-hal yang gak baik Ini ada nih Temen saya Zaman kecil dulu Emang biasanya kadang Orang itu Kita dari kecil Udah kadung Diajarin yang Gak bertanggung jawab Kita lari itu waktu kecil Nabrak meja Yang dipukul mejanya Bukan anaknya yang dikasih tahu gitu Emang dari kecil Kadang kita diajari Yang gak-enggak nih Sama orang tua kita Karena orang tua kita Gak mau ribet Nah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita akan bahas Satu hal aja Yaitu Kenapa sih Kita itu disuruh berpuasa Apa sih Fungsinya puasa Bagi diri kita Dalam segala hal Ini penting Kenapa Agar kita itu beragama Bukan modal warisan doang Kadangnya kita Warisan duit gak dapet Warisan tanah gak dapet Yang dapet warisan agama doang Alhamdulillah Iman dan Islam itu Nikmat yang teragung Kata Nabi Muhammad Sebelum Kesehatan nomor dua Dan yang ketiga Barulah harta Kata Nabi Cuman Sebaiknya Agama itu Bukan menjadi warisan Tapi Menjadi pilihan Bagi kita Jadi agamanya itu Karena dipilih Bukan Karena bapak gua Islam Gua Islam Karena emak gua Islam Gua Islam Karena nenek Mau yang gua Islam Gua Islam Enggak Atau Karena circle Gua Islam Gua Islam Atau karena Grup whatsapp gua Isinya Islam semua Yaudah gua Islam Aje lah Daripada temen-temen gua Bikin grup whatsapp lainnya Gak ada guanya Jadi mending Yaudah Gua biar satu circle Enggak Karena Islam itu Seharusnya menjadi pilihan Justru Nabi Muhammad Dalam salah satu Sabdanya Itu mengkritik orang yang Agamanya karena warisan Kata Nabi Setiap Bani Adam itu Diciptakan dengan Fitrah yang suci Yang kemudian Menjadikan ia menjadi Nasara dan Yahudi Itu adalah Ayah ibunya Awalnya Dia itu Diciptakan dengan Kesucian Fitratullah Lati fatarun nas Alayha Kita ini Diciptakan dengan Cahaya Allah Begitu agungnya manusia Sehingga dia Diciptakan dari Cahaya Allah Yang cahaya Allah Itu selalu ada Di diri kita Gak pernah ilang Mau sampai kapanpun Itu gak pernah ilang Makanya Kita itu Senakal-nakalnya Tetap masih ada Kayak penyesalahan Setelah melakukan Keburukan Ah seharusnya gua gak gitu Cuma Masalahnya penyesalannya Di belakang Coba di depan kan baik Jadinya gak ngelakuin Kesalahan Karena Allah itu Begitu kasihnya Kepada kita Sehingga Niat guru Niat guru itu Kalau gak jadi Dilakuin Kata Nabi Maka itu Menjadi satu Kebaikan yang sempurna Jadi Kita mau Zinamata nih Atau mau Kibahin orang Terus Ah gak jadi Itu menjadi Satu kebaikan Yang sempurna Sedangkan kebaikan Kalau gak jadi Dilakukan Itu tetap Menjadi seolah-olah Sudah dilakukan Dengan pahala yang sempurna Nah kalau dilakukan Itu akan menjadi pahala Yang jumlahnya Berkali-kali lipat Sepuluh kali lipat Bisa tujuh ratus kali lipat Kata Al-Quran Bahkan bisa tidak terbatas Misalnya Sabar Sabar itu Pahalanya tidak terbatas Makanya sabar Gak ada batasnya Batasnya sabar itu Adalah gak sabar Karena pahala Kata Al-Quran Dari orang yang bersabar Itu tidak terbatas Dari Allah Yang terbatas itu Kemampuan kita Untuk bersabar Makanya kita disuruh Latihan Riyadh Latihan untuk bersabar Sedikit demi sedikit Yang penting istiqomah Bukan banyak Tapi musiman Penyakit kita Kalau Ramadan Banyak tapi musiman Pas Ramadan Langsung Solatnya kenceng Puasanya kenceng Tarawihnya kenceng Zikirnya kenceng Sepuluh malam terakhir Nangis di masjid Ya Allah Kenapa Jodohku tidak kundung datang Ya Allah Kenapa aku terus-terusan Di uber pinjol Ya Allah Tapi pas Ramadan selesai Selesai juga Baiknya Padahal kata Nabi Sebaiknya Seorang muslim itu Bukan baiknya Di bulan Ramadan Tapi meramadankan Sebelas bulan lainnya Bukan menjadi Hamba yang Ramadhani Hamba yang sebaiknya Cuma bulan Ramadan Doan Tapi Hamba yang selamanya Menjadi Hamba yang Ramadhan Walaupun bulannya bukan Bulan Ramadan Nah Puasa itu buat apa sih Pertama Ayat puasa itu kan Ya ayuhalladina amanu Kutiba Alaikumusia Telah diwajibkan Atas kamu Untuk berpuasa Nah Menurut Para ulama Kata kutiba itu Dimaksudkan Dengan pengertian Seandainya pun Allah tidak mewajibkan Ini puasa Kita itu akan Melakukan puasa itu sendiri Saking besarnya Pelajaran Hikmah Dan kebaikan Pada puasa itu sendiri Cuman karena Allah penuh cinta Kepada hambanya Allah jadikan Puasa itu Kewajiban dari Allah Agar apa? Agar passion kita Untuk berpuasa itu Bukan hanya menjadi Baik bagi kita Tapi juga Menjadi pahala Bagi kita Makanya Allah wajibkan Seandainya pun Kata para ulama Allah tidak mewajibkan puasa Kita bakal puasa Karena pentingnya Itu puasa Simpelnya gini Ada orang yang puasa Karena Diet Ada yang puasa Karena diet Ada yang puasa Karena pingin Hemat Ada yang puasa Karena ini dan itu Ada yang puasa Karena tirakah Biar jodohnya Cepat datang Gua puasa deh Pendekatan diri Kepada Allah Ada Banyak orang yang berpuasa Seperti itu Tapi Puasa kemudian Diwajibkan oleh Allah Karena Allah gak ingin Puasa kita Cuman jadi kebaikan Di dunia Makanya dengan penuh kasih Allah wajibkan itu puasa Agar jadi Pundi-pundi Pahala kita Di akhirat Tapi Seandainya Kita akan tetap Perpuasa Saking Banyaknya Nilai-nilai Kebaikan Yang ada Pada Puasa itu Sendiri Apa aja Yang pertama Itu nilai Kebaikan Yang sifatnya Fisik Kata para Ulama Sumu Tasehu Berpuasalah kamu Agar kamu Mendapatkan Kesehatan Jadi puasa itu Baik buat Kesehatan kita Makanya Walaupun gak diwajibkan Puasa itu Ada banyak orang Yang memilih puasa Untuk diet Misalnya Intermittent Fasting Itu jelas Diet yang Basicnya adalah Puasa Dan puasa itu Lebih Keren Dari Diet model itu Kenapa Karena kalau Intermittent fasting Dia puasa Cuma diatur Waktu makannya Tapi ketika makan Bebas Mau makan apa aja Tapi ketika kita puasa Itu udah diatur Waktu makannya Plus Ketika makan Jangan berlebihan Karena Wallahula yuhibbul musrifin Allah gak suka Kepada orang-orang Yang berlebihan Dalam makan dan minum Termasuk Makan dan minum Informasi di media sosial Kata Kata Allah Jangan berlebihan Secukupnya aja Segala sesuatu Yang berlebihan itu Gak baik Jadi Puasa itu Menyehatkan Bagi kita Secara fisik Nah makanya Kalau orang Pas selesai Ramadan Dia Makin gemuk Atau Di Medical Medical check up Ada Penyakit Nambah Nah ini berarti Puasanya masih belum Sesuai dengan Yang dihendaki oleh Allah Karena puasa yang baik Itu justru Menyehatkan Bukan puasanya Yang bermasalah Tapi cara kita Berpuasa Bermasalah Dimana gak bermasalah Pas mau buka Ngabuburi Semua yang dilihat Dilibas Es jendol Es campur Es ini Es itu Dimakan Pas beli makanan Juga gitu Sate Kambing Sate Ayam Sate Kelinci Sate Semua Makan Semua Dimana gak mau Makin gemuk Setelah Ramadan Karena buka Menjadi ajang Balas jendam Bukan menjadi ajang Pendekatan diri kita Kepada Allah Padahal kata Nabi Ada dua kegembiraan Bagi orang yang berpuasa Yaitu saat berbuka Dan saat bertemu Dengan Tuhannya Keduanya adalah Momentum kita Bertemu dengan Tuhan Saat berbuka Kita gembira Karena Itu pertemuan kita Dengan Tuhan Sebab orang yang lapar itu Perlunya menjadi Singgasananya Singgasananya Tuhan Kata Imam Bozari Dan Jantin Rumi Para spiritualis Jadi Kuasa itu Menyehatkan Kemudian Yang kedua Kenapa kita berpuasa Karena kuasa itu Simbol Produktivitas Dan kekuatan Bukan kelemahan Buktinya Beberapa Revolusi Di dunia ini Misalnya India Itu terbebas Dari penjajahan Kolonialisme Karena kuasa Tokohnya namanya Mahatma Gandhi Memilih untuk Mogok makan Dan karena Mogok makan itu Kemudian penjajahan Terhadap India Di akhiri Jadi Kuasa itu Bukan simbol kelemahan Makanya Kalau ada orang yang Berpuasa Kemudian lemas Kerjanya agak produktif Bawaannya mau tidur mulu Kuasanya itu Belum sesuai Yang diganti oleh Allah Karena kuasa itu Seharusnya menjadi Kekuatan kita Bukan kelemahan kita Sehingga Tidak seharusnya Orang yang berpuasa Itu banyak tidur Tidur ibadah Kalau bulan puasa Kata siapa Tidur memang ibadah Di bulan puasa Kata Imam Nawawi Kalau Dengan kamu bangun Kamu akan melakukan Kemaksiatan Dengan kamu bangun Kamu gak kuat Untuk berpuasa Pilih tidur Agar kuat berpuasa Karena puasa itu Wajib Dan tidur itu boleh Atau Kalau bangun Bawaannya rese Kemana-mana Bawaannya Kemudian Marah-marah Bawaannya Siap kemana-mana Nah jangan Yaudah tidur aja Tidur adalah ibadah Tapi Kalau dengan tidak tidur Bisa ibadah yang lebih banyak Lebih baik Jangan tidur Rasain itu Rasa laparnya kita Karena Pada rasa lapar itu Ada kemuliaan Saking pentingnya Ngerasain rasa lapar Ada seorang Ulama di Hadromut Yaman sana Yang Kalau siang hari Saat dia berpuasa Di bulan Ramadan Dia gak baca Quran Baca Qurannya Pas malam hari Ditanya oleh murid-muridnya Kenapa Kan mulia Membaca Quran Saat berpuasa Kata dia Benar Tapi Saya itu merasakan Kalau baca Quran Itu begitu nikmat Selezat ketika Saya makan makanan yang enak Dan minuman yang enak Dan itu memang benar Didiwetkan bahwa Surat Yusuf Dan surat Maryam Itu nanti di akhirat Jadi buah-buahannya Orang di sorga Orang kalau hatinya Sudah hati sorga Maka ketika baca Al-Quran Dia kayak makan makanan yang lezat Atau minum-minuman yang nikmat Nah Ulama ini memilih Kalau di siang hari Dia gak baca Quran Karena Dia ingin merasakan Rasa lapar Dan rasa haus itu Sebagai satu kemuliaan Dari umum Sehingga kemudian Malamnya baru Dia ngaji Quran Nah ini mirip Sama kita kan Siang hari kita gak baca Quran Bedanya malamnya juga Gak baca Quran Kita nih Nah ini yaudah Gak jadi ulama Kita Nah itu Yang menunjukkan bahwa Orang lapar itu Bukan kelemahan Jadi puasa diajarkan Makanya ketika puasa Pemesan Santai-santai-santai-santai-santai-santai-santai-an Bahkan perang di zaman Nabi Yang pertama kali dilakukan itu Saat kita berpuasa Nah, kemudian yang ketiga, apa sih fungsi puasa? Fungsi puasa itu ada aspek sosialnya. Apa? Bikin orang kaya cosplay jadi orang miskin. Orang kaya dibikin ngerasain lapar dan haus. Biar dia tahu secara nyata bahwa jadi orang lapar dan orang haus itu gak enak. Asam lambung naik, tenggorokan kering, kepala pusing, hati deg-deg kalau lagi lapar dan haus. Makanya orang kaya kan mungkin dia gak akan pernah merasakan lapar dan haus. Makanya oleh Allah diberikan puasa agar si kaya ini pernah merasakan lapar dan haus. Tapi kan untuk mengetahui lapar dan haus gak mesti merasakan benar. Tapi kalau emang pengen benar-benar tahu beratnya lapar dan haus, harus merasakan. Sama kaya kita, kopi itu apa? Kopi itu minuman cahil, warnanya hitam, rasanya manis, ada pahitnya, ada kecutnya. Tahu gak kita kopi? Tahu, tapi mungkin 50%. Tapi kalau udah minum kopi, langsung kita tahu kopi, gak usah digelasin. Nah begitu juga merasa lapar dan haus. Kalau belum ngerasain sendiri, tahu mungkin tapi cuma 30%, 50%, mentok 70%. Tapi kalau udah ngerasain, tahu beratnya orang yang lapar dan haus. Sehingga kalau kita punya kelebihan harta, tidak akan pernah membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan. Karena kita tahu lapar dan haus itu berat, gak enak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, aspek lain dari puasa, kenapa kita berpuasa adalah puasa itu mengajarkan bahwa hak kita tidak seharusnya selalu diambil. Makan dan minum di siang hari itu kan hak dari Allah untuk kita. Kita itu dibikin oleh Allah, kalau siang bawaannya makan dan minum. Memang diset oleh Allah, tubuh kita itu begitu. Tapi di bulan Ramadan, kata Allah, coba siang, jangan makan, jangan minum. Tapi jangan makan dan minum hak kita. Kemudian kata Allah, coba sesekali apa yang menjadi hakmu, jangan kamu ambil. Jika memang dengan kamu tidak mengambil hakmu, maka itu akan menjadi kemaslahatan, kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang atau bagi dirimu. Nah, ini pelajaran keempat dari kenapa kita berpuasa. Kita diajarin, sesekali apa yang menjadi hak kita, jangan diambil. Kalau dengan tidak mengambil, itu akan menjadi kebaikan yang lebih besar bagi kita dan orang lain. Karena problem kita, kita itu sukanya nuntut hak, tapi lemes urusan kewajiban. Bapak deh, Mama Bekiki dan Arafin, bulan-bulan ini atau tanggal-tanggal ini, mereka pada rebutan nuntut haknya. DHR dong, DHR. Giliran suruh kerja, lemes. Kan lagi puasa. Jangan suruh kerja berat-berat dong. Nah, itu kelemahan kita, penyakit kita. Kalau urusan kewajiban, lemes, suruh nuntut hak. Oh, garang. Waktu. Di uber orang. Bahkan saking dasarnya, sampai kita itu punya istilah untuk hak. Namanya hak asasi manusia. Hal. Tapi tidak punya istilah wajib asasi manusia. Alias sual. Saking di otak kita itu, pokoknya bagaimana nuntut hak, nuntut hak, nuntut hak. Tidak mikirin menunaikan kewajiban, menunaikan kewajiban, menunaikan kewajiban. Akhirnya diajari sama puasa. Sesekali, apa yang menjadi hakmu, jangan diambil. Kalau itu akan menjadi kebaikan. Bagi banyak orang. Itulah kenapa kita berpuasa. Dan kemudian, yang kelima adalah aspek mental. Psikologis. Nah, ini kan sekarang banyak orang yang punya isu tentang mental health. Kesehatan mental. Nah, ini baik bagi kesehatan mental kita. Kenapa? Karena orang itu diajarkan oleh Allah untuk tidak mudah marah dan sebisa mungkin untuk tidak marah. Melalui apa? Melalui puasa. Kenapa? Karena bawaannya, orang kalau lapar, itu kalau gak beko, ya ngegas. Iya enggak? Orang kalau lapar, bawaannya marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah kan. Marah kok dikit-dikit. Jadi, dia bawaannya marah-marah mulu. Kalau lapar. Nah, puasa diajarkan, kata Allah. Laper kamu. Tapi, gak boleh marah. Karena orang yang berpuasa dan dia marah, maka itu akan minimal mengurangi pahala puasanya. Maksimal bikin dia hanya menjadi orang lapar, bukan orang berpuasa, kata Nabi. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa, tapi gak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan ini bukan cuma perkara puasa, bukan cuma perkara lapar dan haus. Dalam segala hal, kata Nabi, nanti di akhirat itu akan ada orang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang bangkrut. Sahabat nanya, siapa orang yang bangkrut itu, wahai Nabi? Kemudian, kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya pahala puasa. Punya pahala sholah. Punya pahala haji. Umroh, zakar, dan lain sebagainya. Tapi semuanya dihapus karena dia suka marah kepada orang lain. Suka memutarakan kebencian kepada orang lain. Suka memperolok orang lain. Sehingga kemudian, semua pahalanya itu bangkrut di sisi Allah SWT. Nah, makanya puasa itu mengajarkan. Walaupun lo lapar, senggol gak baco. Makanya, kata Allah di dalam Al-Quran, Ku tiba alaikum siyam, Kama ku tiba ala lathina min kumlikum, La'allakum tatakun. Puasa itu agar kamu bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surat Ali Imran. Tiga ciri orang yang bertakwa. Nah, ini catat nih. Tiga ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Nanti lebaran, kalau kita memenuhi tiga ciri ini, Berarti kuasanya diterima oleh Allah. Yang pertama, Kalau dibikin marah, dia gak marah. Dipancing marah, dia gak marah. Misalnya di oloh-oloh, di keplak, dia gak marah. Hebat. Orang yang bertakwa itu gak marah, Meski dipancing untuk marah. Termasuk orang yang berpuasa itu, Gak minta dihargai. Gak minta dihormati. Kita itu gak dihormati gak apa-apa. Gak dihargai gak apa-apa. Yang gak boleh tidak berharga dan tidak terhormat. Silahkan. Kamu mau makan di depan saya yang sedang berpuasa? Silahkan. Berarti ahlak kamu tidak menghargai orang yang berpuasa. Tapi saya gak minta kamu menghargai saya. Karena puasa telah membuat saya orang yang berharga. Meskipun tidak dihargai oleh kamu. Karena yang menghargai saya adalah Tuhan saya. Jadi silahkan warung-warung mau buka. Apapun mau terjadi di sekitar kita yang bisa mengganggu puasa kita. Silahkan. Karena bagi kita, kamu tidak akan pernah bisa mengganggu saya. Karena saya berpuasa itu untuk Allah. Allah sendiri yang akan menghitung pahala puasa, kata Nabi. Maka rahasiakanlah puasamu. Nah karena puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Maka kamu anggap juga orang yang gak berpuasa mungkin dia punya rahasia juga. Siapa tahu kalau cewek dia lagi head. Kalau cowok dia siapa tahu lagi nifas. Enggak dong. Kalau cewek misalnya lagi nifas, lagi hamil. Kalau cowok siapa tahu dia lagi sakit. Yang kalau berpuasa dipaksain akan membahayakan. Sehingga kata Allah jangan berpuasa. Atau mungkin dia perjalanan jauh yang menyebabkan dia gak kuat untuk berpuasa. Atau Anda udah marah-marah. Kamu kenapa gak berpuasa? Pakai makan di pinggir jalan. Oh saya Kristen Bid. Oh iya. Iya kan? Kita gak tahu kan? Makanya. Belum lock in. Syahadat. Bahalah kemana-mana Anda. Iya kan? Kan gak tahu kita kan? Karena puasa itu ibadah rahasia. Maka orang yang gak berpuasa. Kita juga gak tahu kenapa dia gak berpuasa. Rahasia itu. Jadi jangan menghukumi puasa orang lain atau tidak berpuasanya orang lain. Tugas kita adalah menghukum diri sendiri bahwa kita harus berpuasa. Sebisa mungkin semampunya. Kemudian yang kedua. Wal afina aninas. Memaafkan orang yang bikin kita marah. Jadi bukan cuma gak marah. Yang bikin kita marah dimaafkan. Mana tuh? Gak marah. Yang bikin dia marah dimaafkan. Dan yang terakhir. Yun fiku nafis sorra'i wa terroh. Bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat baik kepada orang baik itu transaksi. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat itu namanya edukasi. Bahkan revolusi. Bisa ngubah dia menjadi pribadi yang baik. Karena kebaikan kamu kepada dia. Nah makanya dijelaskan bahwa dalam berbagai riwayat para ulama-ulama yang agung itu dia mencapai tingkatan ini. Misalnya ya. Ada cicit Nabi Muhammad. Namanya Sayyidna Muhammad Al-Fajir. Kemudian datang satu orang. Karena dia benci kepada cicitnya Nabi Muhammad ini. Kemudian dia katakan. Kamu yang namanya Bangkor itu ya. Kata Bangkor ini artinya Al-Bakoroh. Apa Al-Bakoroh? Sapi Dutina. Kamu sapi. Kemudian kata beliau. Enggak. Saya bangkit. Bukan Bangkor. Nama saya Bangkit. Jadi dia agak marah. Kemudian karena agak marah dipancing lagi sama orang ini. Oh kamu yang anaknya pelacur itu ya. Beliau enggak marah. Kemudian kata beliau. Kalau seandainya omongan kamu benar. Kalau seandainya omongan kamu benar. Semoga Allah memaafkan ibuku. Dan kalau omongan kamu salah. Semoga Allah memaafkan kamu. Jadi dia agak marah. Memaafkan dia. Dan mendoakan. Bersedekah dengan doa. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Seandainya omongan kamu salah. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu. Ketika Fatku Mekah. Kembali ke Mekah. Sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum hijrah. Itu setiap hari Jumat. Orang boleh masuk ke Kaabah. Yang pegang kunci Kaabah. Itu Usman bin Abi Talha. Kemudian ketika nyampe. Kegiliran Nabi Muhammad mau masuk. Kata Usman. Enggak. Muhammad enggak boleh masuk. Lah yang lain kan boleh kata Nabi. Iya khusus kamu enggak boleh. Kenapa? Karena saya enggak suka kamu. Kemudian kata Nabi. Kalau begitu. Suatu hari. Saya akan kembali ke sini. Dan kunci. Kaabah itu akan di tangan saya. Dan akan saya berikan kepada siapa saja. Yang saya mau. Ah terserah. Siapa Muhammad. Bukan siapa siapa. Waktu itu. Berjalanlah tahun demi tahun. Hingga Nabi Muhammad membangun negara Madinah. Dan kembali ke Mekah. Untuk membuka kota Mekah. Membebaskan kota Mekah. Dari semua kezaliman. Disebut dengan Fathum Mekah. Nah. Nyampe ke Mekah. Nabi Muhammad pergi ke Kaabah. Kemudian. Mana nih kunci Kaabah. Kata Nabi Muhammad. Dipegang Usman bin Abi Talha. Kemudian. Kata Nabi Muhammad. Panggil. Usman bin Abi Talha. Ajak ke sini. Suruh bawa kunci Kaabah. Ketika datang sahabat ke rumahnya. Usman bin Abi Talha. Wahai Usman. Kamu dipanggil Nabi Muhammad. Dan bawa kunci Kaabah. Gemetar Usman bin Abi Talha. Uh. Pasti mau balas dendam. Pasti Muhammad ini. Mau balas dulu yang saya usir. Enggak boleh masuk ke pintu Kaabah. Kemudian. Dipanggil lah. Usman bin Abi Talha. Kemudian kata Usman bin Abi Talha. Ya Muhammad. Pakai Muhammad. Pasti. Kamu akan membalas dendam. Atas apa yang aku lakukan. Kepada mu dulu. Kata Nabi. Tidak. Hada yawul marhamah. Laysa yawul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Bukan hari balas dendam. Wahai Usman bin Abi Talha. Kesinikan kunci Kaabah. Diambil oleh Nabi. Benar ya. Aku bilang. Bahwa suatu hari kunci Kaabah akan ada di tanganku. Ya. Wahai Muhammad. Dan aku bilang. Bahwa ini akan diberikan ke orang yang amanat. Dalam memegang kunci ini. Ya. Wahai Muhammad. Maka hari ini. Saksikanlah. Kunci Kaabah. Ada di tanganku. Dan aku berikan kepada Usman bin Abi Talha. Karena dia sebenarnya. Seorang yang amanat. Dulu dia menghalangi. Aku masuk Kaabah. Hanya karena dia belum kenal aku. Dan membenci aku. Karena tak kenal. Maka. Ta'aruf dulu baru saya. Iya. Tak kenal. Maka ta'aruf dulu baru nanti saya. Kalau gak kenal. Nah makanya. Tak kenal. Maka ta'aruf dia saya. Nah. Kemudian. Diberikanlah. Kunci itu kepada. Usman bin Abi Talha. Nabi. Yang diusir. Dari Mekah. Gak boleh masuk pintu Kaabah. Dengan cahkian makian. Oleh. Usman bin Abi Talha. Hari itu. Gak marah. Kemudian. Ketika Fatuh Mekah. Memaafkan. Usman bin Abi Talha. Dan bersedekah. Kepada Usman bin Abi Talha. Dengan diberi amanat. Kunci Kaabah. Sampai detik ini. Sampai kajiran. Hari ini. Yang pegang. Kunci Kaabah itu. Anak cucuknya. Usman bin Abi Talha. Karena. Nabi Muhammad katakan. Kunci ini. Tidak akan lepas dari. Tangannya. Usman bin Abi Talha. Dan anak keturunannya. Hingga hari kiamat. Kecuali dirampas. Oleh orang-orang yang zalim. Bayangin. Seorang yang mengusir Nabi. Nabi gak pernah dendam. Nah inilah. Belajanan. Tentang kuasa. Diajani untuk. Secara emosional. Jangan marah. Tapi kan kita bisa dibikin marah. Nah. Marah itu pilihan kita. Orang. Mau bikin kita marah. Mau sepuluh kali. Sejuta kali. Semiliar kali. Kalau kita gak marah. Yaudah. Kita gak akan marah. Dan dia malah yang rugi. Karena orang mancing kita marah. Biar marah. Kalau kamu marah. Berarti kamu keikut sama pancingannya dia. Puasa. Ngajarin untuk gak marah-marah. Kemudian yang keenam. Puasa itu mengajarkan. Kepada kita. Untuk mengendalikan perut kita. Karena ada seorang ulama yang bercerita. Setelah aku mengkaji semua. Ajaran para nabi dan rasul. Dari Adam sampai nabi Muhammad. Maka yang aku dapatkan. Dua. Pelajaran penting. Pertama. Jagalah perut. Dan yang kedua. Jagalah kemaluan. Makanya kata Allah. Di dalam surah An-Nur. Ayat 30 dan 31. Allah katakan. Jaga mata. Jaga kemaluan. Kemaluan. Mata. Perut. Ini adalah tiga hal. Yang harus dikendalikan oleh manusia. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan ketiganya. Hidupnya hancur. Makanya. Puasa itu kata Imam Ghazali. Kalau yang umum. Yang sifatnya Am. Itu adalah puasa fisik. Gak makan. Gak minum. Gak berhubungan. Seks dengan pasangan sah kita. Jangan nanya apalagi yang gak sah. Iya. Maksudnya pasangan sah itu. Ya apalagi yang gak sah. Karena orang di Indonesia ini kandang ya. Tidur adalah ibadah. Berarti tidur terus dong. Maksudnya. Tidur aja ibadah. Apalagi yang gak tidur. Nabi bilang apa? Siapa yang ngasih makan orang yang berbuka. Berarti dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Enak kau gak puasa. Enggak. Pahalanya seperti orang yang berpuasa. Tapi kewajiban puasa tetap. Termasuk. Kalau kita udah marah-marah. Bukan berarti kita boleh ngebatalin puasa. Marah itu tidak ngebatalkan puasa. Kecuali kita marah-marah sambil ngemil. Gitu banget. Tapi marah itu gak batalin. Jangan. Ah. Gue udah marah-marah. Ah. Minum dulu ah. Enggak. Marah itu mengurangi pahala puasa. Tapi gak boleh dibatali. Kalau dibatali. Kita kena kafaro. Kita termasuk orang-orang yang lalai. Yaitu berdosa nantinya. Nah karena itu. Puasa mengajarkan. Kepada kita untuk mengendalikan perut kita. Kenapa? Karena orang. Kalau perutnya yang mengendalikan pikiran dan hatinya. Hidupnya berlangsak. Orang kalau udah perutnya. Yang mengendalikan hati dan pikirannya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengisi perutnya. Kalau kemaluannya yang mengendalikan pikiran dan hatinya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kemaluannya. Kalau sudah matanya mengendalikan pikiran dan hatinya. Akan menghalalkan segala cara untuk merefresh matanya. Untuk menyenangkan matanya. Makanya kita diajarkan kendalikan perut kami. Dengan kuasa. Minimal ya. Orang yang gak mengendalikan perutnya. Minimal tadi. Kalau lapar itu resep. Atau emosial. Makanya diajarkan kendalikan. Sebab. Pikiran dan hati itu ibarat balon terbang. Kata Imam Gozani. Dan Jalon Zin Lumi. Sedangkan kemaluan dan perut itu seperti bantu. Kan balon terbang itu ada batunya biasanya di bawahnya. Biar gak terbang. Nah kalau kamu ingin terbang. Menuju Allah. Maka potong itu. Batu. Yang membiarkan hati dan pikiranmu dikendarikan oleh perut dan kemaluan. Sehingga hati dan pikiranmu akan terbang. Menuju Allah. Dan yang terakhir. Sebenarnya masih banyak. Tapi kita coba akhiri dan lanjut dengan tanya jawab. Yang terakhir adalah. Puasa itu. Mengajarkan kepada kita. Bahwa lapar itu tidak negatif. Lapar itu gak negatif. Gak usah takut lapar. Gak usah malu untuk lapar. Sekarang orang itu banyak malu untuk lapar. Takut untuk lapar. Sehingga pinjolnya dimana-mana. Pay letternya dimana-mana. Kartu kreditnya betuku. Kenapa? Karena takut lapar. Malu untuk lapar. Di pikirannya lapar itu negatif. Sehingga dia ngumpulin harta. Kalau bisa sampai tujuh turunan. Biar apa? Biar gak lapar. Padahal Nabi itu gak pernah mempuk harta. Nabi itu rumahnya hanya berisi kebutuhannya sehari itu. Makanya Sayyidina Umar Ibn al-Hartaw. Kalau masuk ke rumahnya Nabi. Selalu menangis. Karena ini pemimpin Islam. Manusia termulia. Semua dikiptakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad. Semua ini tidak dikiptakan. Tapi rumahnya sangat sederhana. Gak ada makanan. Kecuali untuk hari itu. Kecuali untuk hari itu. Besok Nabi Muhammad kerja. Nyari lagi. Nah kita di agen. Oh tumpuk harta. Kalau bisa sampai tujuh turunan. Biar gak lapar. Laper itu gak mengerti. Laper itu gak memalukan. Laper itu justru kata para sufi. Para spiritualis muslim adalah. Singgah sananya Allah. Makanya para spiritualis muslim itu memuji. Rasa lapar. Berlapar-laparlah. Karena orang yang lapar. Karena memilih untuk lapar. Bukan kelaparan. Kalau kelaparan ya kerja. Bukan puasa. Tapi orang yang memilih untuk lapar. Maka Tuhan akan berdekatan dengan dia. Menjadikan perutnya sebagai singgah sananya. Masuk akal gak? Masuk akal. Karena kenapa? Karena orang biasanya ingat Allah kalau lagi drom. Iya gak? Kalau lagi kenyang. Dia gak ingat Allah. Makanya orang kenyang ini banyak disindir oleh Nabi Muhammad. Dalam salah satu riwayat. Nabi Muhammad katakan. Nguap itu kelakuannya setan. Nguap. Kok bisa nguap kelakuannya setan? Itu kan manusia. Iya. Kalau nguapnya karena kekenyana. Itu kelakuannya setan. Jadi hindari rasa kenyang yang berlebihan. Kuluwas robu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Ini kata si Najak Farah Sotik. Adalah ayat tentang kesehatan. Yang kalau kamu pegang satu ini aja. Kamu gak akan sakit. Makan dan minumlah. Apa aja. Kecuali babi dan hamer ya. Karena itu haram. Tapi yang halal. Minum dan makanlah. Tapi jangan berlebihan. Kamu sehat. Nah. Perut yang lapar itu positif. Gak negatif. Mulia. Gak hina. Karena kenapa? Orang kalau lagi drop. Itu biasanya dekat kepada Allah. Kalau lagi sakit kan. Menggigil. Ya Allah. Ya Allah. Gitu kan. Kalau lagi putus. Amat kekasih. Ya Allah. Ya Allah. Iya kan. Kalau lagi gak punya duit. Ya Allah. Ya Allah. Itu kan. Iya kan. Kalau. Grimis. Ingatnya. Mantan. Iya gak. Tulis di kaca rumah atau kaca mobil. Ketika grimis. Love. Terus nama mantan. Abis nulis nama mantannya. Jeger. Geluduk. Astagfirullah. Kalau geluduk baru dia ikat Allah. Itu manusia. Manusia itu kalau seneng. Dia gak ikat Allah. Makanya. Kata para ulama. Kalau seneng. Jangan berjanji. Kenapa? Karena kalau seneng. Dia lagi hilang akal. Wah. Saya janji kamu bakal begini. Saya janji kamu bakal begini. Jangan berjanji. Apalagi janji sama istri itu. Kalau lagi seneng. Jangan. Karena kadang kita gak kontrol. Tapi begitu kita drop. Kita itu akan mengontrol diri kita. Sehingga. Kita akan. Selalu dekat. Kepada Allah. Dan. Satu hal. Juga. Bahwa. Puasa itu. Kutiba alaikum usia. Kama kutiba ala lalai na min kumlikum. Seperti yang telah diwajibkan oleh. Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Mengajarkan kita bahwa. Bertoleransi. Di tengah perbedaan kita. Antara umat beragama. Kita bisa berbeda dalam kebenaran. Tapi kita. Sama dalam kebaikan. Cinta itu. Tidak memiliki agama. Tapi semua agama itu. Memiliki cinta. Nah puasa ngajarin. Yang puasa itu bukan cuma umat islam. Orang-orang sebelum islam. Yahudi. Nasrani. Dan orang-orang sebelumnya. Semua itu berpuasa. Saking puasa ini. Baiknya. Dan ini menunjukkan. Oh ternyata. Walaupun saya muslim. Kamu kristen. Kamu yahudi. Kamu agama lain. Tapi kita punya kesamaan apa. Sama-sama mengagumkan puasa. Yuk kita bersaudara dalam puasa. Yuk kita bersama-sama dalam membantu orang yang kelaparan. Karena kita sama-sama diajari tentang puasa. Dan lain sebagainya. Nah itulah output dari orang yang berpuasa. Orang gak perlu tahu kamu puasa apa enggak. Malah kalau kamu pengen orang tahu. Kalau ada temenmu. Yang menunjukkan dia berpuasa dengan bibirnya kering. Terus mukanya dilemesi. Badannya dilemesi. Kemungkinan besar dia gak puasa. Itu cosplay doang puasanya. Orang kalau beneran berpuasa. Gak pengen orang tahu atas puasanya. Karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Gak mau tahu tuh orang. Karena kenapa? Orang itu gak perlu tahu tentang kebenaran. Kebenaran itu kayak pakaian dalam. Orang lain gak perlu tahu. Walaupun itu penting. Tapi orang lain gak perlu tahu. Dia penting tapi gak perlu orang lain tahu. Kayak pakaian dalam. Karena kita itu manusia man. Itu sudah super. Manusia itu adalah ciptaan terbaik manusia. Kita sebagai man itu udah super. Jadi gak usah ikut-ikutan superman. Yang celana dalamnya di luar. Jadi celana dalamnya itu biar di dalam. Yang di luar adalah. Yang ditampakkan adalah apa? Kebaikanmu. Kalau kamu berpuasa. Oh ternyata orang berpuasa gak suka marah-marah. Oh berarti puasa itu benar. Kata Nabi. Kalau kamu berpuasa dan pengen marah. Katakan kepada dirimu. Ini soib. Aku berpuasa. Maka aku gak akan marah-marah. Jadi yang perlu diketahui oleh orang. Bukan kamu puasanya. Tapi kalau kamu puasa. Terus apa? Kebaikan yang orang dapatkan di sekitar. Oh karena saya puasa. Saya gak suka marah-marah. Karena saya puasa. Saya gak suka ngambil haknya orang lain. Karena saya puasa. Saya memberikan manfaat kepada orang lain. Punya kepedulian sosial. Dan solidaritas sosial kepada orang lain. Nah itulah di antara. Sebagian. Itu baru sebagian. Padahal udah berapa? Tujuh kali ya. Tujuh aja. Tujuh aja udah sebagian. Ada banyak hal lain. Hikmah-hikmah dari puasa. Tapi yang paling mendasar adalah puasa. Bentuk keimanan kita kepada Allah. Makanya gak boleh. Menurut para ulama. Puasa niatnya diet gak boleh. Puasa itu harusnya niat. Lillahi ta'ala. Untuk Allah. Adapun diet. Itu jadi motivasi aja. Tapi niat dasarnya itu harus adalah. Lillahi ta'ala. Untuk Allah. Karena innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan niat puasa kita. Adalah untuk mendekatkan diri. Kepada Allah SWT. Itu mungkin. Sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin ada dari penjelasan yang mau dipertanyakan tadi. Yang menarik adalah. Mata, perut, dan kemaluan itu. Perlu banget dijaga. Mungkin. Gak betul. Kan itu tadi udah disampaikan kan. Jadi mungkin ada yang mau dipertanya. Jangan buat moderatornya. Dia paling hujit itu. Tapi itu adalah hal yang sangat bisa kita. Karena dari tiga hal itu kemana-mana nantinya. Kalau yang dibawa bisa zina, ngedeketnya. Kan kayak gitu. Itu harus kita hindari di selama bulan puasa. Dan bulan-bulan lain ya. Bulan-bulan lain. Gak cuma di bulan puasa doang. Ada yang mau ditanyain? Mas Adam mungkin? Boleh? Gak ada. Belum? Oh iya, Mas Romy. Silahkan. Terima kasih, Bib. Habib izin bertanya, Bib. Yang pertama adalah sebenarnya ibadah apa sih, Bib? Yang paling bisa Allah sukai atau bikin Allah ridho gitu, Bib, sama kita. Sama yang kedua, gimana caranya biar kita tetap bisa isi koma, Bib, dalam beribadah. Karena kan biasanya kalau udah lewat lebaran, Bib, udah kita kadang suka loss gitu, Bib. Beda sama pas pada saat di bulan Ramadan. Nah itu mohon arahannya dan pencerahannya, Bib. Terima kasih. Pertama amalan ya. Amalan apa? Intinya amalan yang termulia di sisi Allah adalah amalan yang bersumber dari hatimu yang tulus. Apa aja? Makanya banyak bercerita tentang amalan-amalan sederhana tapi pahalanya mengajak dia ke surga. Misalnya Nabi Allah Daud dan putranya Nabi Allah Sulaiman pernah ketemu dengan sesuatu ahli surga yang amalannya tiap mau makan berterima kasih kepada Allah dan seluruh mahluknya yang menyebabkan makanan itu sampai ke depan dia. Nah urusan ini justru yang lokor-lokor biasanya lebih kuat dia. Iya kan? Kalau kita, bismillahirrahmanirrahim. Sambil ambil di mulut udah baru bismillah. Padahal kata Imam Ghazali, kalau makan itu suapan pertama bismillah. Suapan kedua bismillahirrahman. Suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga minum. Minum ada caranya kata Nabi. Sekali bismillah. Kedua bismillahirrahman. Ketiga bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada orang yang masuk surga, karena tiap mau makan terima kasih kepada cacing yang telah membuat gandum ini tumbuh dengan baik. Petani yang telah merawat gandum ini sehingga tumbuh dengan baik. Sopir yang nganterin gandum ini ke pasar sehingga dibeli oleh saya. Chef yang membuat gandum ini diolah sehingga ada di piring saya dengan lezat. Dan kepada Allah yang menyebabkan semua ini terjadi dan membuat saya sehat sehingga bisa menikmati gandum ini dengan nikmat. Kemudian yang kedua. Ada sahabat ansur yang tiga kali masuk majlisnya Nabi. Nabi katakan, orang ini ahli surga. Diselidiki oleh si Nausama bin Zaid. Kenapa? Karena tiap moment tidur memaafkan semua kesalahan orang yang berlaku salah sehari itu. Dan karena dia sudah memaafkan orang, maka dia memohon kepada Allah ampunilah dosa-dosanya sehari itu. Diprediksi masuk surga karena itu. Banyak kebaikan-kebaikan. Misalnya Nabi Musa AS ketika naik ke Bukit Tursina, beliau bertemu dengan Allah dan bertanya, Ya Allah, Allah bertanya dalam hadisku sih kepada Nabi Musa. Wahai Musa, mana ibadahmu? Kemudian kata Nabi Musa, zikirku, sholatku, untukmu ya Allah. Kemudian kata Allah, Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Aku ini, kamu sembah gak makin mulia, kamu caki gak jadi hina. Terus apa ibadah yang untukmu ya Allah. Kemudian kata Allah, Membahagiakan hati orang lain yang hancur. Bikin senang orang itu adalah ibadah yang termulia. Karena itu, nah ini relate nih dengan teman-teman Rans Entertainment. Bahwa niatkan kalian ketika bikin konten di Rans Entertainment, Bukan cuma nyari cuan. Tapi ibadah membahagiakan orang lain. Karena entertainment memberikan hiburan kepada orang lain, Itu adalah ibadah termulia kalau dinyatkan untuk ibadah, Ditujukan untuk ibadah, dan dijalankan dengan ibadah. Itu menjadi ibadah termulia, Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau di bulan Ramadan, Ada dua, yang pertama adalah sedekah. Kata Nabi Muhammad, Nabi kalau bulan Ramadan itu sedekah pola-pola. Melebihi bulan-bulan yang lainnya. Dan yang kedua, Ramadan itu syahrul quran, Bulannya al-quran. Nah ini, Orang yang HP-nya belum ada aplikasi al-quran-nya, Tolong di-download dulu. Minimal di bulan Ramadan ini, Punya kesadaran untuk mengisi HP-nya dengan aplikasi al-quran. Itu membahagiakan Allah tuh. Bu Adam yang... Adam. Lock out ya? Lock out nih mau dikit lagi, Mau lock in lagi baru nih. Buat Adam, Minimal gak ngeblokir, Aplikasi al-quran lah. Jangan sampai, Anda nanti ke akhirat, Di cek HP-nya, Gak ada aplikasi quran, Malah ada aplikasi micet. Maaf. Kalau di HP Anda, Gak ada al-quran, Adanya micet, Itu jalan yang lurus dan luas menuju neraka. Jadi, Enteng, Seorang kalau pengen tahu, Dia orang surga atau orang neraka, Cek aja timeline tiktoknya. FYP-nya. Kalau dari 5 FYP, Ceramah saya cuma 2, 3 isinya cewek joget-joget, Kemungkinan besar, Gak ketolong tuh akhirat. Apalagi, Pas scroll, Cewek joget-joget, Pas nyampe ke ceramah saya, Astagfirullah. Iya kan? Karena dianggap mengganggu, Birahinya. Ya Allah, Ustaz nih kok muncul. Atau, Ada yang baik tuh, Pas muncul saya, Malah diklik. Tidak tertarik. Akhirnya, Didaftar orang masuk surga, Diklik juga sama malaikat. Tidak tertarik juga. Jadi, Ibadah itu, Adalah semua yang muncul dari, Hati yang tulus. Melakukan apa aja, Hal sederhana. Apapun. Kata Nabi, Iman itu punya, 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama adalah, La ilahilallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir adalah, Memindahkan duri, Di tengah jalan, Ke pinggir jalan. Bayangin. Kalau kamu memindahkan duri, Dari tengah jalan, Ke pinggir jalan. Dengan membaca, La ilahilallah Muhammadur Rasulullah. Kata guru saya, Habib Umar bin Hafidh, Itu merangkum, 60 sampai 70, Keimanan dan ketakwaan, Kepada Allah. Sederhana, Ada batu di tengah jalan, Pinggirin. Selesai. Jadi, Kemudian, Untuk Ramadan, Itu Al-Quran. Minimal download dulu lah. Ramadan ini targetnya, Download aplikasi Al-Quran. Itu. Aplikasi Al-Quran itu enak. Kalau mushaf Al-Quran, Itu gak boleh dibawa ke kamar mana. Tapi kalau aplikasi Al-Quran itu, Boleh dibawa ke kamar mandi, Asalkan gak dibuka. Yelah, Masa orang hafal Quran, Gak masuk ke kamar mandi? Kan di kepalanya ada Qurannya. Masa, Wah, Dia gak boleh bawa Quran ke kamar mandi ya? Saya kan hafal Quran, Kencingnya dari luar kamar mandi dong. Gak juga. Makanya, Al-Quran itu, Kalau ada di HP, Ada di kepala, Itu boleh masuk ke kamar mandi. Untung, Kalau di HP ada, Aplikasi Al-Qurannya. Nah, Buat yang udah punya aplikasi Al-Qurannya, Targetkan, Di bulan ramadhan ini, Satu ayat aja. Bukan hanya dibaca, Kalau dibaca yang banyak. Tapi satu ayat aja, Jadikan bulan Al-Quran ini sebagai, Momentum kamu memahami Al-Quran. Satu ayat aja. Syukur-syukur, Seminggu satu ayat, Berarti sebulan empat ayat. Syukur-syukur, Sehari satu ayat, Berarti sebulan dua puluh sembilan, Atau tiga puluh ayat. Jadikan ramadhan tahun ini, Memahami satu aja ayat. Ayat Al-Quran. Memahami ya, Baca tafsirnya. Apa nih, Menurut. Kan sekarang gampang. Surah Al-Baqarah, Ayat ke tiga puluh. Apa tafsirnya? Buka. Youtube, Kan ada tuh. Prof. Quresh Syihah, Yang menjelaskan tentang, Tafsir Al-Quran. Buka. Pahami. Oh, Maksudnya begini. Di bulan Al-Quran, Kamu memahami, Satu ayat Allah, Maka Allah akan menjadikan itu, Sebagai kemuliaan, Yang tiada tertinggal. Apalagi Al-Quran itu, Diturunkan di malam, Laylatul Gadar. Laylatul Gadar itu, Malam ditentukannya takdir. Siapa yang mendapatkan, Malam Laylatul Gadar, Maka dia ditakdirkan, Jadi orang baik, Setahun ke depan. Kalau mati, Mati dalam keadaan baik. Maksudnya khatimah. Jadi malam minggu, Mau pacaran, Gak jadi. Karena dapat malam Laylatul Gadar. Dibikin sama Allah, Hatinya agak enak, Gak enak. Gak jadi pergi ke rumah pacar, Eh, Jadinya ke KUA. Jadi dibikin tuh, Karena dia dapat malam Laylatul Gadar. Al-Gadar itu artinya, Takdir. Salah satu maknanya. Makanya, Kalau kita bisa mendapatkan itu, Dengan Al-Quran satu aja. Satu deh. Karena, Dari muka-mukanya siapa pesimis, Mau bilang dua, Tiga, Empat, Satu deh. Satu ya. Buka satu ayat yang paling pendek. Jangan yang paling panjang. Karena, Kalau yang paling panjang, Kalian tersinggung juga. Tahu ayat paling panjang di dalam Al-Quran? Tentang apa? Tentang pelet. Tentang utang-butang. Begitu daxatnya utang-butang. Sehingga, Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu, Tentang utang-butang. Syahid aja mati mulia, Itu gak menghapus, Hutang-tutang. Jadi, Satu aja. Yang paling pendek, Apa? Kemudian, Kaji itu, Pahami itu, Dan sebisa mungkin, Sedikit demi sedikit, Amalkan. Nah, Bagaimana menjaga istiqomah? Katain Al-Quran, Haddad istiqomah itu, Tanda ikhlas. Kamu sholat subuh berjamaah di masjid, Tiap hari, Tapi berhenti kalau, Dingin, Berhenti kalau gerimis, Berarti, Sholat subuh berjamaah di masjid, Bukan karena Allah. Karena gak gerimis, Dan karena gak dingin aja. Tanda kita ikhlas, Kita itu istiqomah. Konsisten dengan ibadah kita. Maka, Belajarlah untuk konsisten. Gimana caranya? Sedikit demi sedikit, Yang penting, Konsisten. Kata Nabi. Bagaimana caranya? Riyadok latihan. Sesuatu yang luar biasa, Menjadi biasa karena dibiasakan. Latihan. Makanya Nabi ajarkan apa? Kalau mau memasuki bulan Ramadan, Dari bulan Rajab, Sudah start. Puasa sunnah. Bulan Sa'ban sudah start. Puasa sunnah. Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sa'ban. Makanya Sayyidah Aisyah, R.A. Kalau bayar, Hutang puasanya di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena Nabi puasa. Ngebarengin sama puasanya Nabi Muhammad. Karena takutnya, Puasa sunnah, Sayyidah Aisyah, Kemudian Nabi tidak puasa, Nabi ngajak makan, Sayyidah Aisyah, Adabnya dalam sabda Nabi Muhammad, Itu harus ikut, Menghormati Nabi Muhammad dengan, Makan bersama. Walaupun beliau, Puasa sunnah. Kalau sekiranya beliau butuh ditemani, Seorang istri menemani, Membatalkan puasa sunnah. Makanya di bulan Sa'ban, Satu dari Rajab, Sudah mulai kebaikan, Sudah kok, Puasa, Sholat subuh jam 6, Jangan setengah 7, Jam 7, Setengah 8, Jam 11, Sebelah, Tuhan, Bukan puasa. Kemudian, Sa'ban baru jos di Ramadan. Ramadan, Dikasih lagi sama Nabi ilmu. 10 hari pertama, Alandai. 10 hari kedua, Lebih naik. 10 hari ketiga, Nabi itu, Kata Sayyidah Aisyah, Mengencangkan sabuk di perutnya. Karena kenapa? Karena mau jos fokus ibadah. Bahkan dalam riwayat, Sayyidah Aisyah menceritakan, Setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi tidak pernah meniduri aku, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu, Tidak pernah ditiduri oleh Nabi, Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena fokus ibadah. Di masjid, Iktikaf. Nah jadi, Caranya istiqomah itu sedikit-sedikit, Dari Rojab itu start. Syukur-syukur, Di bulan Ramadan, Setelah Ramadan, Masih bagus tuh, Terus tuh, Pertahankan. Nah kalau mau, Pelan-pelan, Rojab start, Sa'ban makin jadi, Ramadan 10 hari pertama makin jadi, 10 hari kedua makin jadi, Puncaknya 10 hari terakhir. Kemudian soal, Kita minta maaf ke, Sesama manusia. Di Ramadan, Diampuni semua dosanya oleh Allah ke Allah. Maka di lebaran, Minta maaf ke selama manusia, Setelah itu, Seperti, Bayi yang baru lahir. Tidak punya dosa ke manusia, Tidak punya dosa ke Allah. Jangan diulangi lagi. Jangan, Karena, Ingat, Minta maaf itu gak gampang. Makanya, Kalau lebaran udah minta maaf, Jangan diulangi lagi. Bayangin, Kalau Allah gak menciptakan lebaran, Minta maafnya, Harus sendiri-sendiri. Udah malu, Gengsi, Ditanyain lagi dosanya apa. Misalnya, Bukan lebaran. Misalnya, Kak Rafi. Rafi, Gue minta maaf ya. Pasti dia nanya, Dosa lo apa, Tapi kalau lebaran kan enak. Bro, Minta maaf ya. Oh iya, Gak nanya dia dosa saya apa. Jadi, Itu keberkahannya, Ramadhan, Lebaran. Jadi, Pas lebaran, Minta maaf, Dan berusaha untuk tidak mengulangi, Karena minta maaf itu gak gampang. Kalau lagi lebaran, Enak, Allah yang bantu. Sehingga kita gak ditanyain, Dosanya apa. Karena kalau ditanyain, Kadang minimal malu, Maksimal takut, Nyebutin dosanya. Entah malah, Berabe nih urusan. Padahal gak ada apa-apa. Karena mau minta maaf, Akhirnya jadi berabe nih urusan. Makanya, Makanya manfaatkan, Lebaran untuk minta maaf. Dan, Minta maafnya gak cuman di kampung. Anda melakukan dosanya di kota. Jangan minta maafnya di kampung. Anda kemungkinan gak punya dosa ke orang kampung. Kenapa minta maafnya di kampung? Anda whatsapp, Mama Gigi Arafin, Yang anda sering lakukan dosa kan disini. Ini teman-teman di grup whatsapp. Anda jangan so'i di kampung. Minta maaf, Minta maaf. Ngelakuin dosa di ibu kota, Minta maafnya di desa. Gak nyambung tuh. Jadi, Minta maaf itu bukan sekedar tradisi. Tapi, Ketulusan betul-betul. Minta maaf bro ya. Bukan, Minta maaf ya. Enggak. Dengan hati yang tulus, Pikiran yang penuh. Minta maaf ya. Jadi, Agar kita selesai dengan semua urusan kita. Itu mungkin. Oke, Mungkin Mbak Gigi, Raffi ada yang mau ditanyain? Mbak Gigi? Nah. Nah. Malu ya? Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu di kesempatannya. Semoga ya Pak Ustadz. Berikan selalu kesehatan, Kebahkanan. Kita juga teman-teman disini izin. Amin. Dari, Tadi kan, Diceritakan banyak, Ternyata kan banyak kebaikan. Nah, Ada bedanya gak sih Pak Ustadz? Kalau kita gak tahu, Kebaikan itu, Kita hanya lakukan, Ya udah, Pengen baik aja. Sama, Ada niatnya. Iya. Terima kasih. Tidak ada satu kebaikan ataupun keburukan, Sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah. Semua kebaikan dan keburukan. Niat ataupun gak niat. Muslim ataupun non-muslim. Siapa yang melakukan kebaikan maupun keburukan, Ada perhitungan. Gak ada satu kebaikan yang sia-sia, Dan tidak ada satu keburukanmu yang hilang begitu saja. Semua ada perhitungannya. Mau pakai niat, gak pakai niat. Mau dilakukan muslim ataupun siapa saja. Kristen, katolik, Hindu, buta, Konghucu, Nyembah, Kinderjoy, dan lain sebagainya. Tetap. Tetap. Ada perhitungannya. Orang kaya, Walaupun dia non-muslim, Kalau dia sedekah, Allah akan memberikan kebaikan kepada dia. Bedanya, Kebaikannya itu, Kalau gak pakai niat untuk ibadah, Kebaikannya itu di dunia aja dibalasnya sama Allah. Tapi, Innaman ma'lubin niat, Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya kalau kerja di rangs entertainment, Niat kan ibadah. Kata, Habib Uttul bin Abi Al-Haddad, Waktu kamu itu terlalu sedikit, Sedangkan perjalanan kamu menuju Allah itu begitu panjang. Makanya ibadahnya gak cuma di masjid. Dimanapun, Beribadah. Jadikan rah bumi ini, Kata bimbu, Sajadah panjang. Anda nampak mana? Habib yang kutipannya bimbu. Jadi, Sajadah panjang. Lagi di sini, Niat kerja ibadah. Lagi di jalan, Niat. Jalan ini pulang dari ibadah. Lagi tidur, Niat istirahat dari ibadah. Terus saja, Niatnya ibadah. Sayang kalau gak diniatin ibadah. Nah, Niat itu yang utama. Kalau tidak pakai niat, Puasa pun gak akan sampai kepada Allah. Makanya harus diniatkan. Dan niat itu di hati. Cukup. Nah, Karena itu, Niat itu menjadi penting. Karena kalau gak niat, Saya kasih contoh gini. Misalnya, Tiba-tiba ada orang masuk ke sini. Bikinin kopi buat mama kiki. Mau pijit, Dipijitin. Mau minta ini, Minta itu dikasih. Dibantu, Dilayani. Tapi dia gak pernah daftar di Rans Entertainment. Akhir bulan, Dia minta gaji. Mama gigi, Gaji saya mana? Kira-kira dikasih gaji? Enggak. Enggak, Karena gak pernah daftar. Dikasih duit? Enggak. Dikasih, Karena udah ngelakuin kebaikan. Tapi, Tunjangan, Kesehatan, Tunjangan hari raya, Gaji gak dikasih. Cuman dibalas, Atas kebaikannya. Karena gak pernah daftar. Nah, Niat itu kita lagi daftar. Ya Allah, Saya daftar, Lihat, Puasa ini untuk kamu. Sehingga, Yang Allah berikan, Bukan hanya kebaikan di dunia. Tapi, Kebaikan di akhirat juga. Karena udah daftar bahwa, Ini untuk Allah. Makanya, Ria itu menghapus semua kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita Ria, Berarti kita melakukan ibadah, Untuk orang. Bukan untuk Allah. Sehingga kata Allah, Nah, Bukan buat uang, Apa yang gue bales? Allah cuma nasih, Sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan. Bukan sebagai ibadah. Nah, Itu masalah kita. Sering Ria itu. Kalau kamu nge-posting sedekah kamu, Itu bukan pasti Ria. Jangan suruh zon. Mungkin buat laporan, Buat memotivasi orang lain, Dapat pahala tambahan untuk sedekah melalui story IG. Bagus. Tetapi, Sebaiknya, Jangan Ria. Ria itu di hati. Bukan di story. Story belum tentu Ria. Yang gak story bisa jadi Ria. Yang hatinya menganggap, Kalau gak ada gue, Gak hidup. Kalau gak gue pinjemin duit, Mati. Itu Ria. Nah, Problem kita itu, Ria itu. Ketika, Ketika beribadah, Udah niatnya baik, Eh, Malah belok ke Ria. Misalnya, Kalau sholat, Sendiri. Rakaat kedua, Jebret ada yang, Mukul dari belakang. Jadi makmum, Masbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Langsung di bagus-bagusin suara ini. Bacanya dilama-lamai. Waladhalim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar, Kirain mau baca Yasin sampai kelah. Ternyata satu ayat doang, Yasin doang. Apalnya Yasin doang. Jadi, Sujudnya ke Allah, Nyembahnya ke makmum. Nyembahnya ke makmum. Padahal kata Nabi, Kalau jadi imam, Jangan baca surat yang manjang-manjang. Takut imamnya sakit, Atau apa yang menyebabkan, Nggak bisa berdiri lama. Kalau lagi sendiri, Kamu sedang, Menjadi pecinta yang menemui, Yang maha di cinta. Berlama-lama lah. Nah, Problem kita. Kalau lagi sholat sendiri, Bacanya surat ala ikhlas. Karena kalau baca surat yang lain, Nggak ikhlas. Yang ikhlas, Kalau baca surat ala ikhlas doang. Itu problem kita. Ria. Nah, Karena itu, Niat itu menjadi penting, Untuk memastikan, Apa yang kita lakukan, Ibadah. Makanya, Semua, Niatkan sebagai ibadah. Paling gampang gimana? Bangun tidur. Bangun tidur, Ya Allah, Semua, Kebaikan yang aku lakukan, Aku niatkan sebagai ibadah kepadamu. Niatnya am, Bersifat umum. Sama kayak puasa, Kalau dalam, Madhab Maliki, Itu boleh puasa, Niatnya sekali, Pas mau masuk bulan Ramadan. Kalau madhab syafi'i, Tiap malam harus. Yang kita anurni. Nah, Kalau matah maliki, Sekali cukup. Di awal Ramadan. Nah, Kita tiap bangun pagi, Gitu. Ya Allah, Saya niat, Semua, Yang saya lakukan hari ini, Ibadah. Pas mau tidur, Ya Allah, Saya mohon ampun, Atas dosa saya, Dan saya ampuni, Semua dosa orang-orang yang berlaku, Zolim, Kepada saya sehari ini. Kelar hidup tuh, Beres hidup tuh, Tenang hidup tuh, Bahagia di dunia, Selamat di akhirah, Kalau hidup kita begitu. Oke, Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum, Ustaz yang mau nanya, Tadi terkait sama, Memaafkan orang yang Zolim tadi, Itu, Gimana caranya kita, Sertifas, Memaafkan seseorang yang Zolim pada kita? Memaafkan itu, Perkara yang seharusnya mudah, Tapi dibersulit oleh manusia. Sama kayak bilang, Tidak tahu. Kata Imam Malik, Itu perkenaan yang seharusnya mudah, Tapi entah kenapa, Gengsi, Malu itu bikin kita, Gak mau bilang gak tahu, Padahal gak tahu, Akhirnya sok tahu, Ribet urusannya. Sama dengan maaf, Bagaimana cara enteng, Meminta maaf kepada orang lain? Dua kuncinya. Pertama, Sadari bahwa kamu menyembah Tuhan yang maha pemaham. Dosamu, Kepada Allah itu, Bejibut. Allah itu yang paling berhak, Menghukum kamu. Allah gak pernah bikin salah kamu, Allah memberikan ni'mat kepada kamu, Kamu malah bikin salah kepada Allah, Dan tidak pernah memberikan ni'mat kepada Allah. Allah ajak, Pemaaf. Masa kita, Gak memaafkan, Katanya hamba Allah. Kok gak memaafkan? Jangan-jangan sebenarnya, Hamba Dajjal gitu. Dajjal 4.0 gitu. Kalau kita mengaku hamba Allah, Kata para spiritualis muslim, Berakhlaklah seperti ahlaknya Allah. Allah pemaaf, Jadi lah pemaaf. Gak malu apa sama Allah. Allah aja, Yang paling berhak menghukum kita, Memaafkan. Kemudian yang kedua nih, Sadari bahwa kita juga, Makhluk yang punya salah. Soal gak maafin orang lain, Emang lo gak punya salah? Al-insanu ma'alul hatta'wan isyan, Kita itu juga punya salah. Agar kita dimaafkan oleh orang lain, Maafkanlah orang lain. Dan ingat, Ketika kita meminta maaf, Kewajiban kita meminta maaf, Bukan mendapatkan maaf. Orang itu mau memaafkan kita, Atau gak, Urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya meminta maaf, Bukan mendapatkan maaf. Jadi, Dia minta maaf dengan tulus. Selesai ini. Tapi dia gak maafin. Oh, itu urusan dia, Bukan urusan kita. Saking dasarnya, Maaf-maafkan ya. Satu riwayat dari Sina Anas bin Mani. Nabi tiba-tiba tersenyum. Ketika ada majlis begini, Nabi tersenyum. Sina Umar ibn al-Hattab, Nanya, Nabi, Kenapa engkau tersenyum? Kabarkan kepada kami, Apa yang engkau lihat? Nah, Ini bedanya kita sama Nabi. Nabi tersenyum, Orang bawahnya husnudon. Kita tersenyum, Tiba-tiba gadangin, Gadaumbah, Bawaannya suhu husnudon. Kenapa gila? Main senyum-senyum aja. Nah, Nabi ini karena al-amin, Terpercaya ketika senyum. Wah, Ada yang indah nih. Kemudian, Sina Umar, Apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Wahai kekasih Allah. Kemudian, Sina Umar, Nabi, Barusan aku dibukakan hijab oleh Allah, Melalui malaikat Jibril, Yang diperlihatkan kepadaku, Ada dua orang, Yang satu, Dizalimi oleh yang lainnya. Dua orang. Yang satu zalim, Yang satu terzalimi. Akhirnya, Kata yang terzalimi, Ya Allah, Dia zalim kepada aku. Maka, Ya Allah, Jadikan, Semua pahalanya, Menjadi pahalaku. Kemudian kata Allah, Dia gak punya pahala. Kemudian, Dia melihat ke kanan, Dia melihat surga yang begitu indah. Kemudian kata Allah, Ya Allah, Ya udah, Masukkan saya ke sana. Gimana caranya? Kemudian, Kata Allah, Caranya, Adalah dengan kamu pegang, Tangan orang yang menjalimi kamu, Dan kemudian berangkatlah ke surgaku, Bersama orang yang menjalimi kamu. Memaafkan orang, Itu adalah kunci utama, Untuk kita masuk surga, Kata Nabi, Dalam rewet, Maafkan orang lain, Maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Itu yang membuat kita enteng, Untuk, Memberi maaf, Dan meminta maaf. Karena, Kalau memberi maaf, Itu adalah hina. Kalau meminta maaf, Itu adalah hina. Bukankah Tuhanmu adalah pemaaf? Tuhan itu pemaaf. Kalau memang meminta maaf, Dan memberi maaf, Itu hina. Mengapa Tuhan menjadi pemaaf? Maka, Ubah mindset kita, Memaafkan dan meminta maaf, Itu adalah kemuliaan. Mengapa? Karena itu adalah tradisinya Allah. Allah yang maaf, Pemaaf. Maka, Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar, Jadilah pemaaf, Dan gerceplah, Minta maaf ketika kita salah. Tidak usah nunggu lebaran, Tidak usah nunggu besok, Tidak usah nunggu nanti. Karena umur kita belum tentu sampai nanti. Langsung begitu salah, Minta maaf. Tradisikan itu, Khususnya di media sosial sekarang. Makanya, Banyak-banyak minta maaf di media sosial, Itu paling enak. Itu juga hikmah puasa. Puasa itu ada, Siam, Itu puasa. Tapi, Dalam bahasa lain, Al-Quran, Di dalam surat Maryam, Bilang puasa itu as-saum. As-saum itu apa? Puasa berbicara dari sesuatu yang gak penting untuk dibicarakan. Nah, Ini puasa di medsos ini penting untuk sekarang. Kita belajar untuk gak ngomongin sesuatu yang gak penting, Gak bermanfaat, Sia-sia, Apalagi berdosa di media sosial. Nama puasanya as-saum. Ada di dalam surat Maryam. Sebagai mana puasanya Sayyidah Maryam, Ketika dituduh zina, Oleh orang-orang di sekitarnya, Karena tiba-tiba hamil. Nah, Ini juga buat, Apa, Yang perempuan yang mungkin udah nikah, Tapi belum hamil-hamil, Tenang aja. Ada wanita mulia, Namanya Sayyidah Maryam, Gak punya suami. Kalau Allah ingin dia hamil, Dia hamil. Apalagi, Kita, Perempuan ini yang, Punya suami. Kalau Allah berganda, Pasti Allah bikin kita hamil. Bukan kita sekalian, Kenapa kita? Kalian, Mungkin ada di sana, Untuk motivasi buat, Semuanya. Itu mungkin, Bip, Ada satu, Orang yang mau bertanya lagi, Kebetulan, Bukan Adam, Lebih, Lebih mulia dari Adam, Karena dia non muslim, Dia mau bertanya, Mungkin Spika mau tanya, Silahkan. Ayo nanya, Udah pake mau kena juga, Udah nanya deh, Mau nanya, Passwordnya. Ayo Spika. Aman, Aman. Jawabannya aman. Aman ya. Passwordnya nanti dikasih, Gampang kok. Ya deh, Kalau memang sudah tidak ada lagi, Habib, Terima kasih banyak, Udah hadir di Rans Entertainment, Raffi, Mbak Gigi, Terima kasih. Mungkin Raffahtar mau nanya gak sama Habib? Enggak, Oh yaudah enggak, Oke, Kalau enggak yaudah, Siap. Kalau gitu, Terima kasih teman-teman, Kita jumpa lagi nanti, Kamis depan, Kita ada kajiran selagi, Mudah-mudahan, Kalau Habib bisa, Mungkin sama Habib, Kalau enggak ya, Mungkin kita sama yang lain, Kita doa bersama kali, Mudah-mudahan, Insya Allah, Ramadan ini, Kita lebih berkah, Lebih sabar, Menghadapi situasi, Baik negara, Maupun kehidupan pribadi, Masing-masing, Mungkin Habib, Pimpin doa deh. Mungkin tadi yang mau nanya, Gak jadi itu, Kita yang membuat doa, Iya, Spika, Spika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim, Wabarik wa karrim, Ala habibina wa syafi'ina, Wa kurrati ayunina, Nabi Muhammadin, Insya Allahumma alaihi, Wa ala alihi, Wa su'adihi ajma'in, Allahumma innaka'afun, Tuhiqul afafu'annak, Allahumma innaka'afun, Tuhiqul afafu'annak, Allahumma innaka'afun, Tuhiqul afafu'annak, Ya karim, Ya Allah ya Tuhan kami, Menjadikanlah Ramadan ini, Ramadan terbaik bagi kami, Dapatkanlah rahmat Ramadan ini kepada kami, Curahkanlah rahmatmu, Ridomu, Restumu kepada ibadah-ibadah yang telah kami lakukan di bulan Ramadan ini, Ya Allah ya Tuhan kami, Jadikanlah kami, Menjadi hambamu yang maksimal ketahatannya di bulan Ramadan tahun ini, Jadikanlah Ramadan tahun ini, Ramadan yang penuh keberkahan, Penuh rahmat, Penuh kebaikan, Penuh kerituan darimu kepada kami, Ya Allah ya Tuhan kami, Menjadikanlah kami hamba-hamba yang selalu berpegang kepada kebaikan-kebaikan Al-Quranmu, Kemudian segala sesuatu yang engkau restui kepada kami, Ya Allah ya Tuhan kami, Jika Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami, Ramadan terakhir mungkin bagi kedua orang tua kami, Ramadan terakhir mungkin bagi guru-guru kami, Atau orang-orang yang kami mencintai mereka dan mereka mencintai kami, Menjadikanlah kami di Ramadan ini Ramadan yang paling beruntung, Sehingga kami berada dalam keadaan khusnul khatimah, Ketika menemuimu ya Allah, Di antara oleh Nabi-Mu yang mulia, Nabi Muhammad s.w.t. Allah ya Tuhan kami, Atas semua pahala yang mungkin terkumpul, Dalam ibadah kami di bulan Ramadan ini, Sebelum engkau berikan kepada kami, Berikanlah kemuliaan itu kepada kedua orang tua kami, Guru-guru kami, Pemimpin-pemimpin kami, Nenek moyang-nenek moyang kami, Dan orang-orang yang mencintai kami, Dan kami mencintai mereka, Serta orang-orang yang membenci kami, Dan kami tidak ada sedikitpun kebencian kepada mereka, Berikan pahala itu juga kepada mereka, Karena lantaran mereka, Kami bisa berada di tempat ini, Dalam keadaan terbaik saat ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!